Merebaknya virus corona membawa berkah tersendiri bagi pedagang jamu tradisional di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pasalnya jamu tradisional berbahan empon-empon herbal habis diburu pembeli karena dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah masuknya virus. Adalah Eko Sutarno, pedagang jamu tradisional keliling asal Solo, Jawa Tengah yang merasakan berkah tersebut. Ramuan jamu tradisionalnya diburu pembeli seiring dengan meluasnya penyebaran virus corona. Ramuan jamu tradisionalnya menggunakan herbal alami, yakni jahe, kunyit, kencur, hingga temulawak. Herbal ini dipercaya bisa meningkatkan vitalitas tubuh sehingga efektif menyegah masuknya virus atau kuman ke dalam tubuh. Eko Sutarno biasanya berjualan jamu di Jalan PB Sudirman, Kecamatan Patrang, Jember. Ia menjual jamunya dengan harga Rp 2.500 per gelas. Ia tidak menaikkan harga meski permintaan pembeli meningkat mencapai 50 persen. Semenjak ada berita corona, ini pelanggan saya itu mas, yang banyak pesannya. Pak Eko, ya saya pesan ini, temulawak sama jahe, sama kunyit rasung, gitu mas.